Halo pemirsa buser SETV, hari minggu lalu kembali terjadi serangan masal bersenjata di Amerika. 26 orang jamaat gereja tewas di sebuah desa kecil, Sutherland Springs, Texas. Terjadi di desa kecil. Kita saling mengenal. Hanya ada dua SPBU di Sutherland Springs, satu kantor pos dan penduduknya hanya ratusan orang. Sekarang desa ini terkenal dengan peristiwa buruk. Pelaku penembakan Devin Patrick Kelly menembaki jemaat gereja baptis. Korban termuda baru berusia 18 bulan. Semua warga bersedih, terpukul, ini hanya desa kecil. Penembakan bisa menelan lebih banyak korban bila tidak ada warga yang berusaha menghentikan serangan membabi buta itu. Saya takut dengan keselamatan kami yang tinggal tak jauh. Saya bukan pahlawan. Tuhan melindungi saya dan memberi kemampuan melakukannya. Seandainya saja saya bisa lebih cepat. Warga desa saling menguatkan setelah peristiwa tersebut. Mereka yakin, desa akan semakin erat untuk saling melindungi satu sama lain. Warga non-desa juga berdatangan menguatkan warga desa. Membantu apa saja untuk meringankan kesedihan warga. Motif serangan kuat diduga karena masalah konflik emisional keluarga. Pelaku 26 tahun, pernah aktif di Angkatan Udara Amerika. Karena pelanggaran berat melakukan kekerasan pada keluarga, dia dipenjara selama 12 bulan. Angkatan Udara juga memecat pelaku. Tapi dari hasil pemeriksaan, FBI tidak menemukan alasan yang bisa melarang yang bersangkutan untuk memiliki senjata. Presiden Donald Trump menganggap kontrol ketat kepemilikan senjata tidak akan efektif menghentikan kekerasan. Jika Anda melakukan apa yang Anda mengatakan, tidak akan ada perbedaan 3 hari lalu. Kalau ikut saran kontrol senjata, mungkin kejadian 3 hari lalu berbeda. Kalau tidak ada orang berani yang berusaha menghentikan pelaku dengan senjatanya. Mungkin yang meninggal lebih dari 26 orang, mungkin lebih dari 100. Isu kepemilikan senjata masih merupakan hal yang kontroversial di Amerika. Kita terus bicara hak kepemilikan senjata. Saya percaya dengan hal itu. Tapi kenapa mereka harus punya senjata serbu canggih? Ya, senjata otomatis. Mengapa harus punya itu? Orang jahat bisa memilikinya lalu menyerang orang. Jadinya seperti ini. Selain menelan 26 korban jiwa, 20 orang lainnya luka-luka. Dalam 10 tahun terakhir di Amerika terjadi 30 serangan masal bersenjata. Negara bagian Texas adalah negara bagian dengan aturan kepemilikan senjata yang paling longgar di Amerika. Serangan ini kembali memantik kontroversi pengetatan kepemilikan senjata. Demikian edisi booster kali ini. Saya Alam Murhanan dari Washington DC mengucapkan tetap waspada. Kejahatan ada di sekitar Amerika.